ini masuk hadis ketiga putih hadis ketiga putih hadis arfaih nawawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para guru-guru ini masuk hadis ketiga putih hadis ketiga putih hadis arfaih nawawi Bismillahirrahmanirrahim Ibn Abbasin Radiyallahu Anhumah Ibn Abbasin Radiyallahu Anhumah Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak olahIE thankfully laman dan parimi Soko Anna Sumenungso Bita'wahun kelawan pengakuan An NAS Mata'amonggo till ngaku sin ten Rijalun beropi roh langan abu ala komin yang piropi roh pondoni kaum wajib maaf dan piropi roh ketini nas toko lagi nil bayi inatu tetapi ni utawi bayi nah bayi nahi bukti iku alam utai wajib ingatasi wongkang dakwah wongkang ngaku-ngaku baliamin utawi sumpah iku alaman ngatasi uang yang angka roh kang ingkar semuaman ini termasuk hadis yang dibuat pegangan di dalam hukum jauh pun kanin nabi leono uang ngaku-ngaku jika seseorang tuntutannya ini dibebaskan tuntutannya diberikan lada arijalun amwala komin maka semua orang akan usmoro podong aku ngaku-ngaku kabe iku teku iku teku iku teku iku barangku maka pengakuan seperti ini harus ada bukti lakinil bayinah alal muddai pengakuan yang seperti ini harus ada bukti wal yamin alaman angkaroh dan sumpah bahwa itu itu bukan punya seseorang ini berlaku bagi orang yang terdakwah nah terus amangkini tuntutan semua tuntutan dibebaskan arti kan ini karena iso wah itu tanahku ini biaya ini aku sentuhku no dia tanpa membawa bukti maka yang terjadi yang terjadi justru hukum tidak berlaku hukum tidak berlaku dia harus mendatangkan dan bayinah terlebih dahulu mendatangkan bukti-bukti bahwa itu kepemilikannya dan buktinya kuat dibawa ke Hakim nah ini bisa bisa menjadi kepemilikan namanya gurakona kontrok saling klaim ini biaya ketunggali Alhamdulillah yamin alaman angkaroh dan orang yang berdakwah ini cukup dengan bersumpah saja bahwa bahwa hal ini bahwa perkaraan itu bukan milik orang lain tapi milik dirinya Hai lu Masyarakat Muhammad ini saya tidak temen ini atau sih ya Allah Hai pemukul sehat setuju hai 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 semangat teman-teman dan sarai disebutkan hai 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 Seseorang itu tidak boleh bersumpah palsu dan tidak boleh perbuat kesaksian palsu yang memutus haknya seorang muslim dengan sumpahnya dengan persaksian yang jengabusi maka dia wajib baginya maka wajib baginya tempat di neraka dan diharamkan ke surga sekalipun itu perkara yang kecil sekalipun hal itu adalah perkara yang kecil misalnya lihat panjangnya kan itu nopo contohnya, lihat perokok ini korek ini korekku, ini korekku lagi, kencangku saksinya lagi korekku korekku ini, apus-apus juga, oh iya ini mengenai ini sedukku sekalipun barang cili, kita memiliki contohnya kayu arok ini kaya siwak, siwak kan berkara cili di dalam keterangan yang lain disebutkan tidaklah seseorang ini bersaksi palsu di hari kiamat, kecuali dia akan masuk ke neraka di dalam keterangan yang lain disebutkan apakah engkau mau aku berikan kabar tentang dosa-dosa yang besar ini kandungan, ini kandungan Nabi, ini kandungan tiga perkara yang pertama al-israfillah, syirik nengarsani kusil Allah menyekutukan Allah, wa uku kul waliden berhaknya kepada kedua orang tua terus nantungan dan wa qawli zur wa sahadatuzur berkata yang bersaksi, bersaksi palsu, bersaksi bohong memberikan kesaksian yang bohong ini termasuk Akbarul Kabair dosa-dosa yang paling besar terus juga yang semisal dengan Niki semisal dengan Niki yang harus dijauhi juga adalah ar-rosi wal-murtasi ar-rosi wal-murtasi wal-masi bainahuma la'anallahu ar-rosi wal-murtasi wal-masi bainahuma Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang si nyokok nah urusan nyokok-menyokok ini Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang tersebut melaknat urusan syokok-menyokok ini kali kodi, kali hakim supaya perkara-perkara di perkara-perkara di ringankan beberapa artis ini kan itu beda seperti konsumsi narkoba ini dari kalangan artis itu konek meh semula seperti orang biasa sudah 6 tahun 6 tahun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan laknat kepada orang yang si nyokok ambisi di syokok Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad berlui yang berlain ini 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 salah satu kudot di zaman bani israel ada ada tiga orang hakim tiga orang hakim di zaman bani israel dan Allah subhanahu wa ta'ala ngutus ngutus malaikat ngerupo tadi uang ngerupo tadi uang dan negani uang sing ngusabi negani uang sing ngusabi di sabi ini ada anak ini seperti ngubil gampang ini dutup pergi sabi sampai anak malikat ngerupo tadi uang ini kita ngubil jaran bantuan itu sing anak pedet ini dikeploi terus akhir melakukan anak pedet melok melok ini wajarani melok jarani sing wong sing du ini ngamuk ngamuk itu pedet ku ini anak ini malikat mau ngerupo dan di barang ini teku kok tekan di saman gona di luka iso teku lagi bukti ini malah aku kodi kodi yang hakim diputus hakim lain tak sopoh bisa berdering bantuan di dukinkan hakim terus malikat sing ngerupo dari uang ini ngerupo dek ngomong 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 ini apa caranya jadi teku kan tak kisah ini di soko ini apa caranya jadi teku kan tak kisah ini nah terus apa caranya ini ngomong lain nikit jadi jarang dicul terus anak pedet situ ambil sabi jarang dicul anak itu melok anak melok jarang berarti aku tak aku akhirnya disanggung bisa dia tiba memang benar anak pedet tidak melok ibu malah melok jalan dibutuskan hakim ini berarti kita tak sama ini samanya di sapi kita wong lio ini bisa dibutus untuk wong lio ini penggara saking uji coba uji coba uji coba nang koji dengan hakim ini memang kak terima menewis ayo pindah ini hakim tidak jelas ini boleh boleh penghakiman lio penghakiman yang kedua penghakiman yang kedua diputuskan bahwa pedet diku manget sing lu wajaran menyebutkan bahwa tidak terima apa diku enak apa ini masuk hujari kuyuk ngono menemukan bintang diku 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 malah kau menyerupkan di wawu nyokok nih gua kok ngomong-ngomong tinggi putusno ini putusno le le pada diri teku kaisu aku jadi kotik ketika nih kaisu aku opo ini haid satu menyiapui lagi satu menyiapu lagi subhanallah ayah hiduzdagar loh subhanallah kok ngomong anak hidri opo kalau kodi subhanallah atalidul faras bakorotan kita coba ya pinter kodi ini jadi kan modusi aku ga iso modusi aku leku tak mau soalnya aku lagi ngomong anak hidup jadi subhanallah nidi ono jarang isong lahirno iseng duwe pedet iseng duwe pedet iseng duwe pedet iseng duwe sabi di wawu iya hakim ini gak kena disokok lagi ketika penghukuman jadi nabi jaman nabi ibrahim wong le salah nih ku dilepok noggini le dahi kepanasan berarti salah leka panas moden modus alani jaman nabi ibrahim banteng-banteng-banteng mana yang jaman nabi Musa namanya nabi Musa ini bil aso ya soalnya digeput lorok di ini berarti salah dan digepuk lorok tapi gak salah sempah pocong sempah pocong ini tradisi jawa ini tradisi jaman bian jaman nabi nabi rumin menemani jaman nabi Sulaiman yang nabi Sulaiman udah meneng dan nabi Sulaiman ini dari muasai angin angin dikuasai anggap uin biang ini dikepuk biang ini dikepuk biang ini dikepuk biang ini dikepuk biang ini enggak lukur berarti moden moden salah Hai menonton zamanin nabi zamanin zulkor neng zamanin zulkor neng ini banyu ini banyu Hai tapi orang lukuhan ini dikei banyu lejek yang lungguh itu tetap moden basah berarti diki moden Hai masalah kok dek logo yang logo berikut basah berarti selamat menikmati Hai hakkan narajulan takolah makanan koroban orang-orang melibu bangunan yang rusak Sama ini gempa bumi Masya Allah dan Turkiya Suriyah berbatasan Turkiya Suriyah sampai berapa 16.000 16.000 Masya Allah 16.000 telah setoyahnya bangunan-bangunan tukur-tukur langsung ke ambruk Masya Allah mengelangnya anu buatan kengelang yang telah ngontong maliwati bangunan gede-gede ya Allah yang tertimbun ini uri barang isi naka ini kena orang melibu yang bangunan yang rusak tiba di gunung di jiru gunung ketemu ambil uang sing tiba-tiba ada pembunuhan di jiru gunung akhiri kanti mentuh di uang-uang di nyoboyoma kuswake wah dituduh deh ikisi mata ini ikisi mata ini awak musik mata ini kali dimasa kali dimasa inau kat katalaufah darohu di kotli bakola izbiru izbiru si sabarosek sampai aku ngelakoni sholat rongroka atsi sampai aku ngelakoni rongroka atsi mulai jani aku gak bener udah wis diopomenew ngaku gaduhi gaduhi saksi mari sholat di indomening pengherang ilahi antanahi tanaan kitmanis syahadah wa mali syahidun huayruka ya Allah kulon ini mungkin gak ada saksi cintan-cintan sehingga kesaini kulon ini buatan mata ini yang namun panjang dengan mawan maka lihatlah kelemahanku lihatlah ketidakberdayaanku dari diduduh sekali dimasa sampai uang dia bisa bersolat disik terus dianggap karena dianggap menculik dia dibakar mati dianggap menculik ini pake wong gedeng jani menculik terus berurusan dengan masakan girepot muntungan dan dia ngari dianggap mura-mura ada uang mura-mura ada uang tega mura-mura orang dianggap Setelah si uduh orang itu dianggap ini 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 kok malah ngaku sebelahnya kok malah balik soalnya antiku ini ada kerentek aku ada di bisik omelih gak sampai ngaku bakal tak buka celomu si dadeknya celomu itu tambah lebih gede omelih hati nuran ini berkata ini akhirnya ini balik omelih gak geleng ngaku sehati ini koning kok soalnya dia malin dungon yang pangeran pangeran nge-i isian yang dek omelih sampe gak ngaku hambaku sampe diajar uang tak buka awakmu ke elekani sing luih nemen timbangkani iki akhirnya ngaku ya Allah ngaku beberapa contoh-contoh mawa milik ini sini riwayat agen hadis namini rawahul bayhagi imam albayhagi imam albayhagi imam albayhagi ini namini Ahmad bin Hussein balagot tasonifuhu nah wal alfi beliau ini ngarang karangane karya ilmiah ini ini sampe sewu sampe sewu lagi ngomong dia ini yuk nopo sampe sewu aduhin copy paste towah ikanudu namanya capi yang kalau jaman ini copy paste namnek sewu kanan teman 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 beliau niki waktan bijang inusulisis shafi wa takhiri ahadis ya jemini termasuk ulama sing khidmat dan dan karya-karyan imam shafi yang takhrid hadis yang ngeluarkan hadis-hadisi Sampai didahwakan Imam Haromen Mamin syafi'in illa walis syafi'i alaihi Minnatun illa al-bayhagi Fa'innalahu ala syafi'i al-minnah Kabeh karyani ashabu syafi'i Dia ini ketolong ambil karya-karyani imam syafi'i Kecebo imam bayhagi Imam bayhagi justru Saking gede ini khidmah ini syafi'i Imam syafi'i mesti ini berterima kasih kepada Imam bayhagi Krono wisnu lukarya karyani disempurna Laih sikliani kan mengambil manfaat dari karyanya imam syafi'i Laih ini nyempurna karyani imam syafi'i Imam bayhagi Imam bayhagi kata ngeriwayatakan hadis Raul bayhagi Raul bayhagi Beliau ini lahir tahun 384 384 Sebuah ternayisabur Semarang ternayisabur Semarang ternayisabur Bapak Yaghi tembunin jari ini Sing nemokno makam ini wang Indonesia Gak kurangnya apa ngaku ini wang Indonesia Ini wang Bukhari ini sing nemokno wang Indonesia Duga bener sama ternyata Sing mirah lo ni wang Indonesia Pakarno jalan nih Pakarno Duga ini cerita bener sama ternyata Tapi masih masuk Dihudang di Rusia Pakarno kan memang negarawan Aku gak kelentek konek konek Joko mok gole isik Mako mi imam Bukhari Baru ketemu wang Bukhari Baru ketemu wang Bukhari Baru ketemu wang Bukhari Akhirnya Akhirnya Duga ini cerita ini Tenangan Masih jelas ini Sekarang ini cerita ini Ya Allah Ya Allah Hebat Asal barukai Majelis menikgu Asal barukai Ngawas Hadis ikan di nabi Amin Amin Allahum Amin Subhanallahum Wa hadir Assalamualaikum Wa hadir Assalamualaikum selamat menikmati